Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku bakal bikin review Di daerah Jalan Selatan Jalan Pemuda Nah aku mau bikin review di Calvary Day Untuk beberapa item yang akan aku beli Nanti aku kasih di deskripsi box Supaya kalian tau apa aja sih yang aku beli Dan harganya yang nanti aku dapetin Oke Setelah video ini kita mulai Mari kita klik tombol subscribe di penjualan bawah Dan jangan lupa gue nyalain aplikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video dari Indah Armi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Tempakan Bahannya apa, Pak? Bahannya apa? Bahannya apa? Awok, guys. Buat kalian yang pengen makan awok Awoknya tuh di depan, di badan, arah ke lari. Aku udah dapet satu makanan yang bisa kita review. Ini awok yang ada di Upad Gallery Post. Terus kita cari makanan yang selanjutnya. Jadi selanjutnya aku mau cobain makanan yang berbahat telur. Yang ada di telur goreng pagi. Iya. P дис感ar rar yaง sempit 좋아요. Merah, entrambut. Spielang steps. Mario Terima kasih. okan2 Harganya Rp2.000 per busnya Oh no Masa Saus Udah dapet telur goreng Barokah dari Cukladiah Terima kasih kan Terima kasih kan wangit Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa Sudah dapet Trap Boy Harganya Rp2.000 Tidak apa Sharon Tidak apa Tidak apa Seidak apa However Tidak apa Tidak apa Untuk makanan yang selanjutnya ini bakar-bakar di Jepang Alon-Alon, eh di samping Alon-Alon, di bagian barat. Ada dua bakar lanjutnya, ada yang dibakar, ada yang satunya di Penyak. Harga satu aja itu satu, satu. Ini sudah dibakar biar dikasih bumbu. Ini ramai banget guys. Nah, aku udah dapet beberapa jajaran Plateng yang aku cari di Jalan Pemuda. Yang pertama, aku tadi beli awuk, awuk AWG. Itu makanan khas dari Bandung, itu baru banget di Plateng. Itu sejenis putung. Aku langsung unboxing aja. Ini. Kalau kalian pengen beli awuk ini, bisa di depan galeri punya. Harganya satu lapisnya itu Rp4.000, tapi kalau misalnya kalian beli Rp10.000, itu dapat tiga lapis. Langsung kita coba aja pakai tangan ya. Rasa putihnya itu ada di bagian bawah. Coba cokel-cokel. Oh no. Ini ada parutan kelapanya. Lalu, saya putuh. Cuma kalau putuh kan bentuknya gulet kan? Tapi kalau ini tuh panjang-panjang. Jadi tadi Bapaknya tinggal potong-potong itu. Masukkan terikatnya. Nah, makanan yang kedua, itu telur gulung dari Pak Yong. Tadi aku kasih di bagian sini. Nama Bapaknya tadi ya. Itu kalian bisa cari di sepanjang Jalan Pemuda, depan lari. Rp5.000 itu dapat tiga, tapi satuannya itu Rp2.000. Langsung kita coba. Tadi aku udah kasih saus. Untuk nilai satu sampai sepuluh ini udah lapan. Untuk makanannya itu masih tiga bungkus. Ada cak kue. Ada bakar-bakar. Sama ada penyet. Lalu aku unboxing yang cak kue aja. Cak kuenya ini aku beli Rp5.000. Tadi yang pedas. Itu pas banget tempatnya di belakang Bapak yang jual awuk tadi. Rp5.000 udah dapat segini. Jangan lupa buat kalian yang dapat plastik. Jangan lupa dimasukin ke pang sampah di bawah. Kita harus menjaga lingkungan ya. Kita dapet dua. Nah langsung aja kita cobain cak kuenya ya. Ngambil kacangnya enak. Cuman kurang banyak aja sih ini. Nah langsung aja kita lanjut di makanan keempat. Untuk makanan keempat aku tadi beli bakaran. Di alun-alun platen. Di sebelah belakang siang bendera. Aku beli Rp5.000. Yang pertama ada sate. Tahu. Saga. Ada sate kerang. Yang ketiga ada sate jamur. Terus ada ini kayak kulit. Ada kulit. Terus ada yang sate. Kalau orang seolah sebutnya sate kiri. Kita coba yang pertama. Aku mau coba dari sate kerangnya dulu ya. Bukan keras. Cuman menurut aku ini bumbunya kurang pedes. Bagus. Untuk kerencang-kerencang yang mau beli sate ini. Sate ini dibandrol dengan harga Rp1.000. Dan itu udah sambal dibakar. Dari keras bumbu itu cuma Rp1.000. Merah banget kan? Hmm. Wajib coba. Oke. Untuk yang kedua aku mau cobain sate jamurnya. Jamurnya. Kepuk banget. Nah untuk yang terakhir itu ada penyetan dari ini. Siapa tadi ya? Pokoknya sampingan sama bapak-bapak yang bukan bakar-bakar itu. Cuma ya ngebedain makanan yang tadi sama yang sekarang. Yang tadi itu dibakar. Yang sekarang itu dipenyet. Tadi aku milih beli yang ini kayak sempol tapi bukan sempol ya. Gini. Ini dipenyet. Nah langsung aja kita langsung coba. Sempol penyet. Pertama sempol tetap penyet. Ternyata tepung jadi. Nomor guys. Ini tuh tepung dikasih telor. Oh no. Kabelnya. Sake tahu. Ini masing-masing juga dibanggraw dengan harga seribu rupiah aja guys. Nah itu tadi review dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan yang aku review juga bermanfaat buat kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih buat sampaikan video ini. Sampai jumpa. Terima kasih buat sampaikan video ini.